Selamat pagi, stress ya tadi nonton tayangan itu, ini palsu, itu palsu, semua palsu, makanya sekarang, karena aku mau arisan sama teman-teman, untuk menghindari memberikan tamuku makanan palsu, ini semua aku bikin sendiri, lihat, ada bubur, ada sushi, ada lontong, ada gorengan, pokoknya semua homemade, dijamin tidak mengandung plastik seperti yang diberitakan di luar sana. Nah, tapi gila ya pemirsa ya, ini kenapa sih basa-basi pagi hari ini mengangkat topik ini, karena ini udah apa ya, udah jadi harus kuas padan untuk kita semua, apalagi untuk para ibu, ibu itu kan biasanya menyediakan makan di rumah, nah kita sebagai ibu-ibu harus pintar, kita harus tahu mana makanan yang memang gak cuman bergizi, tapi aman untuk keluarga kita, jadi aku mempersiapkan semuanya sendiri, dijamin semua tamu-tamuku pasti puas. Oke, ini semuanya sudah disiapkan. Hei, Wendi, baru kali ini nih gue seneng lah, ini happy banget sih, silahkan pak, dipele, dipele, ih sombong, ini gue masak sendiri, sini sini sini, enggak. Lu jadi tester gue sebelum tamu-tamu gue ini, ada bubur? Aduh. Susi? Enggak, enggak. Lontong? Enggak. Bacang? Beras, 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 beras. Terus? Mungkin dari plastik katanya sekarang. Aduh, bapak terlalu se-uzon, ini kan gue bikin sendiri semuanya. Eh, gue dari orang lain aja gak percaya, apalagi lu lebih gak percaya gue. Hei! Saya tidak mungkin, ibu-ibu, saya tidak mungkin melakukan pekerjaan rendah seperti itu. Ah, kalau sama orang lain iya lu baik, sama gue kan lu dendem banget, gue tahu banget. Kalau saya pengen bapak sakit, mendingan minum bapak langsung saya racun. Ini beneran ini aman kok, enak aja. Eh, gue itu tadi pagi aja sebelum berangkat, gue lihat beritanya tentang ini. Tapi ini gak plastik, Wendy. Ini beneran. Ngenap? Lu kan biasa makan plastik, ketahuan. Kalau gue emang enggak. Tuh, tuh, temu gue, bukan pintunya. Kurang aja, emang ini dari plastik? Enggak kok, bu. Apa yang datang? Masuk. Selamat datang. Beli datang. Ya Allah, Cipai. Apa kabar? Baik, baik, layang. Cipan, kok makin kurus ya? Apa makin gemuk? Makin kurus, makin kurus. Ayo, bener-bener makan. Eh, bener gemuk banget dong buat sesi. Ayo. Ini teman Arisanku. Cipan, makan apa? Ini mau enggak sushi enak deh. Aku bikin sendiri. Sushi? Enggak ah, pasti berasnya sintetik. Eh, kenapa sih semuanya jadi padat takut kayak gitu? Mendingan aku nih. Kalau wajar bawa apa itu? Aku bawa cupcake. Enak ketahuan kue. Bikinnya, higienis, ketahuan, bahan-bahannya. Enggak ada yang sintetik. Itu. Eh, enggak yakin. Tapi kan kita orang Indonesia. Mau banget lah. Wih, silahkan dibuka. Oh, giliran dari dia aja. He? Kok dari dia lo mau? Dari gue lo enggak mau? Oh, enggak lah. Dia membayar orang yang enggak mungkin ngeracitin orang. Itu dia ya, bener. Itu. Ini yakin? Yakin nasi semua, beras ketan semua. Yakin saya kayaknya sih saya beli di toko langganan saya ini berasnya? Oh, beli. Jangan diambangin. Ini kenapa? Ini enak, ini aman. Tapi beneran deh, emang gara-gara isu beras plastik ini lo sendiri juga jadi paranoid ya? Oh, banget. Yang banget Jepang. Jadi gini ya, kalau mau makan di luar tuh jadi kayak agak beras. Agak-agak harap-harap cemas gimana gitu ya? Iya, agak-agak takut gimana. Bapak kenapa meremelek? Bapak kerenian. Yaudah, kalau gitu gini. Nanti kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut ya. Buat pemirsa mungkin merasakan kegalauan yang juga dirasakan oleh bintang tamu saya. Jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu profile-nya berikut ini. Sesi Idris mengawali karir dengan mengikuti None Cilik. Berlanjut menjadi model sebuah majalah remaja. Setelah menikah dengan Krishna Adiata Pratama, sesi tengah disibukan dengan mengurus buah hatinya Ayana Rizky Pratama Wirasan Jaya. Khawatirkah sesi dengan fenomena makanan palsu di Indonesia? Saksikan hanya di Basabasi. Cipan, ini saya masih punya. Makanya makan kue gue aja ketauan. Bentar, saya udah makan luas susi dan saya yakin ini tidak ada beras sintetik sama sekali. Cuma masalahnya gini, kita kan masyarakat Indonesia. Emang ibu-ibu bisa makan kue setiap hari? Enakan makan kue atau makan nasi? Masih, tapi Cipan, tapi ibu-ibu ya, mili beras tuh juga jangan sembarangan. Kan banyak sekarang berita-berita, Cipan. Iya sih. Nggak mungkin gini, kalau lu bilang, mana? Gue nggak kerasa kalau ada pasir. Iya, enak-enak aja. Nah, kan kita nggak pernah tahu namanya itu olahan, efeknya bisa aja sekarang atau beberapa tahun kemudian. Tidak serang loh, efeknya tuh kanker. Cuma kan kalau misalkan kita terlalu paranoid kayak gini kan kasian yang nanti dagang-dagang. Ya, memang betul. Nah, cuma sekarang kan yang kita perlu bahas adalah efeknya apa, penanggulangannya seperti apa, cari taunya supaya bisa membedakan mana beras yang benar-benar bagus sama yang sintetis. Ya, itu yang harus kita cari tahu. Nah, nanti kita memang ada ahlinya buat mengejawantahkan itu semua. Tapi sekarang aku mau nanya deh, dengan beredarnya berita seperti ini, membuat kamu jadi lebih selektif nggak dalam mili beras? Selektif sih ya. Jadi gini, kalau aku mungkin sekarang lebih kayak, ah beli aja deh langsung yang karungan. Ah, yang ada merek tertentunya. Yang ada merek tertentu. Cuman kan kita juga takut ya katanya beras yang di upload ini juga beras bermerek juga. Tuh, kan jadi banyak ketakutan kan ya. Jadi bukan pembeli aja yang pintar, tapi pedagang pun harus pintar Cipan. Kalau misalkan lo mau aman, gampang sebenarnya Cipan. Lo misalkan mau percaya ini berasnya bagus atau tidak, ibu-ibu, lihat dulu tetangga. Tetangga makan beras apa, kira-kira kalau tiga bulan dia masih hidup, baru makan. Bapak menbandingan tetangga dong, Pak. Ya berarti kitanya juga harus nahan, nggak makan beras selama tiga bulan. Kan nunggu tetangga dulu, aman apa nggak? Nanti kita akan bahas ini, pemirsa, gimana caranya biar kita juga nggak paranoid masal seperti ini kan. Dia jadi curigaan, ini juga jadi curigaan, saya juga jadi bingung. Kita akan bahas semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasa Basi. Sungguh tak buat ku bertanya-tanya tentang dekatan kita, dekatan kimu, mungkinkah ku temukan jawaban. Pemirsa hari ini Bahasa Basi ngebahas soal makanan palsu. Di antaranya adalah yang lagi marak beredar di sini adalah beras plastik. Sebenarnya beras plastik itu menurut gue ya Wendy, nggak cuma merusak kesehatan, tapi merusak hubungan kepercayaan. Iya lah. Iya bener. Kayak tadi aja, aku punya banyak makanan, satu pun nggak mau lo makan. Iya, tapi sebenarnya baliknya emang susah sih dilemanya. Artinya kan ada, ini kan pasti oknum jatuhnya. Iya dong, pasti jatuhnya oknum. Nah kasihan kan orang-orang yang memang menjual beras. Yang emang beneran. Beneran. Bukan berarti harus bermerek ya, artinya kan yang kayak di pasar dan segala macem. Mereka tanpa merek gitu. Makanya katanya kan omset mereka tuh turun sampai 15-20 persen gitu penjualannya. Nah sekarang kamu sendiri nih gara-gara ada fenomena ini, jujur jadi mikir nggak kalau mau beli beras yang eceran, yang misalnya mereknya nggak tahu apa. Sebenarnya sih mikir sih iya gitu, cuman kan balik lagi ke kita, ke pembeli. Kita juga harus tahu dong, kan udah dikasih tahu tuh sama pemerintah, mana yang plastik, mana yang beneran. Jadi ya itu kembali lagi ke pembeli pintar jadinya. Setahu kamu nih, dari kacamata ibu rumah tangga, setahu kamu tuh ciri-ciri belas plastik seperti apa? Yang pertama itu kalau dicuci, dia ngambang. Kalau yang plastik ya, jadi dia nggak, karena kan dia nggak ada bijinya di tengah itu, jadi nggak berat. Jadi dia kalau yang asli itu dia akan kependam, kalau yang plastik itu dia akan ngambang. Itu sih yang paling, makanya sekarang katanya di tukang beras tuh. Tapi juga nggak menutup kemungkinan, maaf-maaf. Pas dicoba, set, bener nggak ngambang. Begitu dimasukin literan, set, set, begitu sampai rumah, ngambang. Bapak bikin pano lagi, Bapak. Bisa aja, bisa aja. Baru dikasih solusinya, pokoknya nggak ngambang. Sekarang ini bikin pano lagi. Aduh, makan beras bingung lama-lama, bambu nih kita nih. Untuk makanan wajibnya keroto, Ibu, jadi aman. Tapi gini, sekarang kita mau ngasih tahu apa sih jenis-jenis beras yang sebenarnya ini populer banget di Indonesia. Ini ada artikelnya pemirsa, yang pertama adalah Sentra Ramos. Jadi ini adalah beras yang sangat populer di pasaran, karena harganya sangat terjangkau. Ini berasnya asal Cianjur, Jawa Barat. Ciri fisiknya berbeda dengan beras lainnya, itu berasnya agak panjang dan lonjong juga, beraroma pandan. Dan setelah dimasak, berasnya berung pulen, namun tidak bisa disimpan lama karena mudah basi. Nah, ini dia, beras Sentra Ramos. Kemudian ada pandan wangi. Ini sesuai dengan namanya, beras pandan wangi mengeluarkan aroma wangi yang lembut. Dan berasal dari Cianjur juga, berbentuk bulat dan berwarna sedikit kekuningan. Meskipun telah dimasak, warnanya juga tetap sama, aromanya pun tetap tercium. Dan yang ketiga ada rojolele. Oke, lain lagi dengan beras rojolele, ini sangat khas, bentuknya bulat, dan sebagian bijinya berwarna putih susu. Berasnya juga tidak beraroma pandan, seperti beras pandan wangi dan juga Sentra Ramos. Tapi, jenis yang satu ini banyak tumbuh di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terkenal karena teksturnya yang pulen dan lembut. Nah, selain ketiga beras tadi, ada lagi tiga beras yang lainnya. Yang keempat itu ada mentik. Beras mentik adalah beras organik yang memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu mentik susu dan mentik wangi. Fisiknya, bijinya mirip dengan beras ketan, namun lebih bulat dan pendek. Karena pulen dan lengket, banyak juga yang menyebutnya dengan beras Jepang. Beras mentik berasal dari desa Sidorejo, Bandungan, Jawa Timur. Ini dia beras mentik. Dan selanjutnya ada beras merah. Ternyata warna merah pada beras ini berasal dari aleuron yang mengandung gen untuk memproduksi anthocyanin yang merupakan sumber warna merah. Beras merah banyak dikonsumsi pelaku diet karena menyehatkan. Berasnya panjang dan bulat, sedikit perak dan tidak mengumpal setelah dimasak. Ini beras merah. Selanjutnya yang terakhir adalah beras hitam. Beras asal Jawa Tengah ini namanya sangat beragam. Si Solo disebut dengan beras wulung. Di Solo disebut dengan beras wulung. Di Sleman disebut cempo ireng. Atau beras jeliteng. Di Bantul disebut beras melik. Lain lagi dengan Subang yang menyebutnya sebagai beras gadok. Beras yang dipanen 5 bulan sekali ini memiliki rasa yang kulen, wangi dan sedikit manis. Nah itu dia. Kenapa sih kita kasih tau ke pemirsa contoh-contoh beras? Supaya kalau ngeliat beras itu gak langsung curiga. Ah ini berasnya merah, pakai pewarna makanan ya. Ah ini berasnya hitam, udah busuk ya. Nah jangan sampai airnya sulit ngebedain mana beras hitam, mana asfal. Eh iya benar Pak. Tidak banget Pak. Tidak sama hitam warnanya. Tapi gini, tadi kan kita udah lihat dari sudut pandang sesi sebagai ibu rumah tangga. Yang selama ini cuma denger pemberitaan. Tapi belum pernah memang ketemu dengan mata kepala sendiri. Nah sekarang saya akan mengundang seorang ibu yang katanya beras plastik ini secara tidak sengaja sudah dikonsumsi oleh adiknya. Dan juga karena profesi beliau adalah pedagang nasi unduk dan bubur. Dia sudah pernah secara tidak sengaja juga memasak beras yang mengandung plastik ini. Ingin tau seperti apa ceritanya? Langsung saja saya panggilkan Ibu Dewi. Selamat datang, hai Ibu. Selamat datang ibu. Terima kasih sudah datang. Silahkan. Hai cantik. Masih muda ya ibu Dewi. Apa kabar ibu Dewi? Maaf. Oh salah ini. Apa kabar ibu. Silahkan ibu, silahkan. Nah jadi ibu... Eh, eh, eh. Aku? Oh ngedudukin batal sendiri sampe kaget. Kasian banget orang ini. Ini aku sebenarnya sempat ngobrol sama Ibu Dewi dan dari ceritanya aku sendiri yang sampe kayak... Kirain ini nih cuman kayak... Soalnya kan ada yang bilang hoax kan ya? Bener-bener ada yang bilang hoax. Ada bilang juga kan kalau... Ya gimana ya di Indonesia itu kadang-kadang bingungnya adalah... Kalau ada berita muncul ada yang bilang yang itu hoax atau enggak pengalihan... Isu katanya. Pengalihan isu dan segala macem, segala macem. Tapi ternyata ada orang yang langsung menemui hal itu. Nah bener. Jadi mungkin ibu Dewi boleh sedikit ceritain kronologisnya awalnya... Ibu tahu itu beras plastik dari mana, Bu? Iya. Sebelumnya kan emang saya udah nonton ada berita lah ya... Mengenai beras plastik dari Cina. Dan ketika adik saya melaporkan pada saat tanggal 17 media masak ya... Proses masak emang katanya udah mulai beda. Saya belum ngeh. Karena emang saya posisinya belum di rumah lah. Dan setelah sejam dia makan... Dia ngomong... Inilah di lepon saya. Kok getir ya rasanya. Kok kena perut gak enak ya. Ketenggorokan apa lagi. Nah terus apa kebanyakan ada. Tapi sepertinya masak nasi ini airnya seperti normal biasanya. Kenapa kok agak lembek kata dia. Tapi berasanya neretes. Oke kata saya tunggu saya pulang. Minggu sore saya pulang. Tapi saya belum sempet ke warung. Pas ke warung itu jam 4 subuh hari Senin. Tanggal 18 tepatnya ketika kita mau dagang lagi kan. Seperti biasa masak bubur sejam. Biasanya udah selesai. Udah halus. Ini gak halus-halus. Nah akhirnya kita tambah air lagi kan. Kita proses masak. Masih dipikir oh kurang air kayaknya. Iya betul. Akhirnya kita tambah jamnya lagi kan. Hampir 2 jam. Kok masih kayak gini ya. Oh udah deh gagal nih. Kita ganti yang baru nih. Yang kedua masak. Udah. Yang kedua masak tuh hasil tetep kayak begini. Udah kita lihat nih yang hasil masak nasi uduk. Bener. Rasanya lembek. Tapi tetep rasanya tuh nerotas dan getir. Tunggu sebentar. Kayak gini tuh gimana? Kalau bubur itu kan biasanya lembut banget ya. Dia tuh jadi bulirannya mengembang. Tapi dia tuh gak menyatu dengan air. Gak lembut. Jadi kelihatan kayak ada butir-butirannya masih kelihatan. Iya tapi emang membesar aja bulirannya itu. Nah itu kalau gambar itu. Sebelah yang pakai senok itu buburnya yang sudah. Nah iya. Nah itu tuh ada yang buliran yang belum itu tuh. Oh iya iya iya. Yang kayak garis itu ya bu ya. Iya betul. Tapi kalau dimakan sama kayak. Makan bubur biasa gak sih bu? Enggak. Beda. Rasanya itu dia bilang tadi rasanya getir. Seperti kehidupan lu ya WNM. Berajar. Deska gitu dia ngembalikin temen. Tapi kan kalau udah pakai bumbu udah pakai macem-macem. Iya kan gak berasa. Nah itulah yang saya jaga. Saya bilang ini gak sehati kita jual. Kamu kan udah sakit perut. Kamu udah bilang getir. Oh oke jadi adeknya itu sakit perut kemudian. Iya pas hari minggu itu. Saya bilang oke kamu minum obat dulu yang ada. Kan saya gak di tempat. Terus apa ponakan anaknya dia juga kan. Udah obatin aja dulu yang ada. Mudah-mudahan cepet sembuh. Alhamdulillah hari minggu sore itu dia agak mendingan. Karena kata saya berasnya jangan makan yang itu lagi. Ganti yang lain. Oke. Nah itu beli. Sorry. Kalau boleh tahu beli berasnya itu di tempat seperti biasa atau tempat yang berbeda? Iya saya langganan dengan penjual itu hampir satu tahun. Dan selama ini gak ada masalah ya? Gak pernah. Selama ini gak ada masalah. Gak pernah ada masalah. Oke ibu saya boleh tahu gak ini kejadiannya berapa saat yang lalu? Kira-kira. Kurang lebih seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu. Dan sekarang ibu udah pernah coba beli beras di tempat yang sama belum? Belum belanja lagi ya. Belum jualan lagi gak apa ibu? Ibu belum jualan lagi? Belum dagang lagi. Tapi satu hal ya Wendy yang aku salut dari ibu ini. Karena ibu ini ketika berasnya yang pertama kali gagal dia buang. Yang kedua gagal. Dia memutuskan untuk tidak mau jualan. Karena ada kan orang yang bikin ah udahlah udah telanjur dibikin sayang lah gitu. Orang juga pasti gak ngengah lah dan segala macem. Nah ibu. Kan jatuhnya rugi ke ibu nih. Iya betul. Tapi saya lebih memperhatikan kondisi anak-anak sekolah langganan saya. Bagaimana kalau mereka mencicipi atau makan makanan yang seperti ini kan gak sehat. Orang buah saja sakit ya. Betul. Kan kasihan. Kita udah menjaga konsumen. Saya kan masak tanpa MSG. Itu yang nomor satu. Ibu aja sudah berusaha menjaga kualitas makanan ini biar sehat. Tapi mau makan gak, mau masak gak pake MSG kayak gak pake apa kayak. Tapi kalau emang berasnya dasar-dasar plastiknya tetep aja gak sehat kan. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Tadinya sebenarnya ibu Dewi ini tidak mau melaporkan. Bahkan suaminya sempat bilang udah balikin aja ke padagangnya. Biar urusannya gak usah panjang. Tapi ibu Dewi merasa punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Tapi sekarang saya ingin memberitahu seperti apa sih sebenarnya perbedaan beras plastik dan asli. Ini dia. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang pasti diputuhkan setiap harinya. Dengan maraknya berita peredaran beras palsu sebaiknya para pemirsa waspada. Kadangkala para pedagang melakukan tindakan curang dengan mencampur beras ini dengan beras asli sehingga tidak mencurigakan. Lantas, sebagaimana cara pemirsa membedakan beras yang dibelinya asli atau palsu? Agar tak tertipu, pemirsa harus bisa membedakan beras ini dengan yang asli. Para pakar mengatakan kalau beras palsu dan beras asli tetap memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Secara kasat mata, dari segi tekstur maupun dari bentuk biji beras juga terlihat. Beras plastik akan tetap keras meski sudah dimasak dan tidak mudah dicerna. Beras ini sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia. Aromanya pun cukup sangit dan menyebarkan bau zat kimia yang cukup menyengat. Pokoknya tidak harum seperti beras kebanyakan. Beras palsu akan lebih ketahuan ketika dilakukan pencucian, yakni akan mengambang dan tak tenggelam seperti beras pada umumnya. Setelah ditanak atau dimasak, beras palsu lebih identik keras, tidak lembut seperti beras asli. Nah, kalau untuk rasa, beras palsu akan terasa lebih tawar. Beda dengan beras asli yang gurih dan pulen karena kaya akan karbohidrat dan glukosa. Jadi bagaimana pemirsa? Semoga tidak tertipu dengan beras palsu ya. Itu dia tadi ya, kita udah lihat ciri-cirinya. Sebenarnya gini, kalau tadi kita lihat di tayangan karena dibandingin sebelah-sebelahan, kita gampang untuk membedakannya. Tapi bagaimana kalau kita belinya tuh, gak ada perbandingannya. Artinya kalau udah di pasar, kan balik lagi sebenarnya. Mungkin itu pekerjaan oknum. Artinya kalau misalkan beras palsunya, beras plastiknya dapet sekitar 2 kantong, 3 kantong, tinggal diaduk aja dengan beras yang bagus juga kan, kita gak bisa membedakan. Itu yang terjadi sama Ibu Dewi. Ngambang gak pas Ibu Cuci? Enggak, gak kelihatan. Enggak ngambang seperti kata Wendy. Oke. Oke. Ini pertanyaannya. Ini beras pake pelampung, ngambang. Bingung jadinya. Enggak, soalnya kan tadi ya dibilang beras plastik ngambang. Tapi aku tanya sama Ibu. Jadi pas Ibu Cuci gak ada yang ngambang-ngambang? Enggak, biasa aja. Kita gak curiga dari situ. Oke. Baiklah, kemirsa. Jadi gimana ya cara kita ngebedainnya? Tenang. Nanti saya akan panggil ahlinya. Beliau adalah seorang dokter gizi ya. Dan satu hal yang paling menyenangkan karena dokternya ganteng banget. Ya aku, lumayan buat cuci mata pagi-pagi, Ibu. Jangan kemana-mana atau lebih bahasa-bahasi. Bahasa anak-bahasi ini. Pemirsa, yang mungkin baru aja nonton bahasa-bahasi kita lagi ngobrolin soal makanan yang berbahaya. Atau makanan palsu. Kenapa dibilang palsu? Karena dibuat dari bahan-bahan kimia. Seperti sekarang lagi para bereder adalah beras plastik. Dan di sini ada Ibu Dewi. Beliau adalah pedagang nasi uduk dan bubur. Yang kebetulan juga menemukan beras plastik di bubur yang dia bikin. Dan juga nasi uduk yang dia buat ya. Betul. Awalnya Ibu Dewi sebenarnya gak mau melaporkan. Dan Ibu Dewi juga nganyakan kasusnya bakal heboh seperti ini. Sebenarnya tapi yang akhirnya membuat Ibu, aduh gak bisa nih, ini harus dilaporin nih. Iya. Karena kondisinya kan saya bertanggung jawab lah ya. Karena kan ini pencetnaan. Karena kan agar saya kan anak-anak sekolah, guru, mungkin masyarakat sekitarnya. Karena ini udah gak sehat kondisinya, gak sehat. Kalau kita gak dari mulai hal yang kecil, gimana nanti yang hal yang besar. Kan kasihan yang mengkonsumsi seperti itu. Nanti kan namanya kita dagang itu kan harus memperhatikan dari segi kesehatan, kualitasnya. Kan kita kan mengharapkan barokah kan, dagang itu yang halal toibah. Betul. Nah, waktu Ibu memutuskan untuk melapor, sebenarnya kerasa berat gak buat Ibu? Iya, kerasa beratnya itu kan pada saat saya dibawa kan ke pihak berwajib. Sebenarnya saya gak mau melaporkan, tapi dari pihak berwajib ini harus dilaporkan. Tapi saya klarifikasi juga kepada pihak-pihak lainnya. Saya tidak ingin melaporkan penjualnya saya karena saya tahu. Beliau ini yang melangganan saya. Kita udah sangat berhubungan baik. Dan sebelumnya tidak seperti ini. Dan saya cuma minta, kenapa dengan, ada apa dengan beras saya ini? Kenapa seperti ini? Itu aja. Tapi memang polemiknya semakin luas lah ya. Akhirnya diterusuri memang tidak lusuri ya. Nah, seperti itu. Disitulah karena saya oleh dari tim berwajib itu harus bertanggung jawab seperti itu. Kalau ini gak benar, saya harus ditulis balik. Seperti itu kabarnya. Disitulah saya mulai ketakutan. Tapi ya insya Allah lah, semua ini kan udah ada jalannya. Dan pada akhirnya juga dari hasil lab-nya pun itu jelas. Karena berasa itu mengandung tiga unsur bahan berbahaya. Dari lab suku Vindo kan, lokasi sendiri itu sendiri. Ya, disitu saya udah mulai merasa tenang. Ya, katanya mengandung bahan unsur plastik, plastik ser. Yang kedua, katanya ada bahan untuk membuat kabel juga. Yang terakhir, ada bahan pemutih yang sangat berbahaya dalam industri. Coba masuk semua ke dalam perut kita. Kalau semua masuk ke dalam perut kita, efek dalam jangka pendek itu tadi buang-buang air. Karena tubuh kita menolak. Tapi efek jangka panjangnya seperti apa sih, pemirsa? Sekarang langsung saja saya panggilkan biar wadahlinya. Ini dia, Dr. Rizal. Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi dong! Saya penontonnya dengit ya! Jiliran, jiliran pintu belum kebuka. Begitu normal. Ada apa sih sih? Jiliran curang banget, Jiliran. Cipan jemput dicium. Saya di sini enggak dicium. Kamu mau dicium. Wendy, tolong. Ya, kan gue kenal sama suaminya. Kamu punya suami? Enggak. Ini kan sebagai tuan rumah. Ini dokter mau mengadoplasi juga. Enggak apa deh, dok. Saya mau duluan deh. Ini, ini, dok. Ini masalah yang sebenarnya mungkin ya kita gak bisa pungkiri lah. Formalin, borax, dan bahan-bahan segala macemnya udah mulai mewabah di makanan kita. Nah, sekarang muncul lagi. Baru diberas. Concernnya, terutama orang-orang yang mengerti betul tentang masalah ini sejauh mana sih, dok? Ya, jadi kemarin saya sempat berdiskusi dengan salah satu dokter Lusan Universitas Sasanudin. Namanya dokter Andi Koimini Takdir. Dia seorang dokter penyakit dalam yang juga concern ke bidang preventif. Oke. Terutama hal-hal seperti ini dengan makanan ya. Jadi, di artikelnya dia, itu mengatakan sebenarnya ini sudah ada 4-5 tahun yang lalu di Cina. Oh, sudah lama ya? Iya, ini sudah pernah ada di Cina. Dan ini kalau sekedar pada yang mungkin kita perlu tahu, ini sintetik antara, paling banyak antara kentang dengan bahan plastik atau resin. Maksudnya kentang? Jadi, kentang itu dipakai alat ekstruder namanya, dihancurkan dengan plastik, dicampur, akhirnya diberi bentuk seperti beras. Aduh. Oke. Malah untuk supaya lebih warnanya lebih bagus lagi, diberikan pewarna lagi. Tadi Ibu juga bilang ya, memang hasilnya ada pemutihnya di sini. Iya, dan ini sangat-sangat miris sekali ya. Karena kita tahu Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Benar. Itu kalau nasi atau beras aja udah dikasih pemutih, apa kabarnya? Iya kan? Iya. Ada baju kotor, udah kasih aja beras, tapi juga bersih. Nih, jangan ada pemutih. Eh, tapi kan masalahnya... Lama-lama orang ngebeli ini lagi deterjen. Nah, makanya masalahnya pemutih aja, kita pakai buat kepakaian itu, warnanya bisa pudar. Apalagi kalau kita telan ke dalam. Iya, apalagi masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Jangka pendek, buang-buang air. Benar. Kalau kita ngomongin jangka panjang itu, durasinya berapa lama sih, dok? Oke, jadi sebenarnya gini, jangka pendek yang biasa datang ya, Wendy ya, Mbak Sisi. Jadi, muntah atau diari itu sebenarnya penolakan dari tubuh. Oke. Yang berbahaya sebenarnya kalau tubuh tidak menolak itu. Artinya tubuh berkompensasi tanpa mengeluarkan itu, gitu. Jadi dia akan tetap masuk dalam pencernaan. Dan yang bahaya sebenarnya gini, bahan plastik itu mengandung ada yang namanya DEHP. Namanya itu D-ethylhexylpalate. Itu yang biasa digunakan untuk bahan kabel listrik. Tadi ibu juga bilang ya. Bahan pelapis lantai. Oke, baiklah. Dan ini efek jangka panjangnya bersifat sebagai karsinogenik atau bahan penyebab cancer. Terutama cancer usus atau lambung. Dan semakin ke dalam lagi akan masuk ke saluran darah dan bisa merusak hati dan ginjal. Dokter, dokter ganteng-ganteng kerjanya nakutin ya dok. Dia akan hakutin. Ini fakta yang terjadi. Itu maksudnya berarti kalau aku tanya, berapa lama kalau kita mengkonsumsi makanan yang berbahaya mengandung itu semua, berapa lama biasa dispensasi badan kita? Atau tiap orang berbeda? Oke, jadi tergantung berapa banyak ya kita konsumsi ya. Hariannya berapa banyak. Karena sebenarnya di Cina itu sendiri ada riset mengatakan bahwa tiga mangkuk beras plastik atau beras sintetis ini dimakan, itu sama halnya kita makan satu kantong plastik utuh. Allah Allah, bang. Nah, biasanya durasinya masing-masing orang beda ya. Biasa ada yang tahunan, ada yang dua tahun, tiga tahun, dan lima tahun. Oke, baik. Yaudah. Nanti kita bakal bahas lagi, Pak Biasa. Lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi kita ingin semua waspada di sini. Betul sekali. Dan karena ternyata tidak hanya beras saja yang berbahaya, yang mengandung plastik, tapi juga ada makanan-makanan lain yang berbahaya. Apa saja? Kita saksikan layanannya. Kita biasanya akan memakan berbagai makanan yang berbau sedap dan lezat tanpa peduli. Apakah makanan tersebut berbahaya bagi kita atau tidak? Inilah beberapa makanan yang ternyata berbahaya bagi tubuh jatuh. Pemirsa suka membeli makanan-makanan yang dijual di sekitaran rumah. Seperti gorengan? Kalau musim hujan, memang sangat nikmat untuk menyatap gorengan. Daripada repot-repot memasak sendiri, lebih baik membeli. Walhasil gorengan yang Anda inginkan pun segera Anda dapatkan. Sejumlah pedagang gorengan menggunakan campuran plastik saat menggoreng untuk membuat makanan tetap renyah dan gurih, serta tidak cepat melempem. Padahal, penggunaan campuran plastik berbahaya bagi kesehatan. Namun, apa jadinya jika minyak goreng untuk menggoreng makanan tersebut tak hanya dicampur plastik, tapi adalah minyak goreng oplosan atau curah berbahan oli? Sepintas, dari penampilan antara minyak goreng curah oli bekas dengan minyak goreng curah yang asli hampir tidak bisa dibedakan. Dari sisi warna, aroma dan tingkat kejernihannya sulit dibedakan. Makanan yang Anda konsumsi akan semakin berbahaya karena terbuat dari bahan yang berbahaya. Belum lagi sebelum fenomena beras plastik menghebohkan masyarakat, sempat beredar beras berpembutih karena konsumen lebih tertarik dan tergiur dengan tampilan beras yang putih dan bersih. Serta harga yang tidak terlalu mahal membuat beras berpembutih sempat beredar di pasaran. Padahal, beras tersebut mengandung zat pembutih yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi, pemirsa berhati-hatilah dalam memilih makanan ya. Pemirsa, sekarang kita sudah ada alat peraga di sini. Ini ada gorengan, salah satu di antara gorengan ini mengandung plastik. Dan ini ada lilin. Nanti kita akan jagain lilinnya jangan sampai mati karena bahaya buat Wendy. Pak, nyalahin dong Pak lilinnya, Pak. Bapak kan mau mulai beraksi. Mana gorengnya, Pak? Aduh. Gue keliling maksud lo gitu. Gorengnya mana? Mana goreng? Maaf. Nah. Oke. Jadi di sini kita akan, ini adalah cara yang paling praktis untuk ibu. Happy birthday! Selamat ulang tahun, Jifat! Selamat ulang tahun, Jifat! Selamat ulang tahun, Jifat! Saya ga ulang tahun. Maaf, bu, ibu. Saya ga ulang tahun. Bilih ini tujuannya untuk membuktikan. Yang ulang tahun adalah. Happy birthday! Dia yang ulang tahun. Ayo, sekarang buktiin, bakar. Oke. Mau amanah dulu? Buat gue! Oh ga boleh bakar Pak Pak ya? Ini gorengan. Mungkin kita yang curigai sintetik dulu. Oke, jadi gini. Sebenarnya kenapa kita, dokter, mencurigai yang ini? Iya. Karena dari, tadi pas coba dimakan, itu keriuknya tuh crunchy. Jadi menurut dokter, harusnya, kalau pakai tepung biasa. Jadi gini, sebenarnya kita kan melihat suatu makanan juga melihat harganya, selain melihat kemasannya kan. Kalau harganya murah, terus tiba-tiba, oh kok crunchy banget gitu. Jadi mungkin ini modalnya ga sama. Harusnya kalau crunchy tuh biasanya harganya lebih mahal. Karena emang bahannya, kalau yang aman itu mahal. Kalau yang murah, itu berbahaya. Oke. Saya curiganya ya gini. Jadi, cara pembuktiannya nih pemirsa yang bisa dilakukan adalah, dengan dibakar. Jadi ini tadi kita sebenarnya pada saat break iklan, kita sudah coba bakar. Ada perbedaan di bau. Sekarang kita mau coba bakar yang mengandung minyak atau ga dulu nih Wen? Yang minyak dulu deh. Eh, mengandung minyak. Dulu aja mengandung minyak. Mengandung plastik atau ga? Iya, yang mengandung plastik. Oke, yang mengandung plastik dulu ya. Coba kita bakar. Yang kita curigai ya artinya ya. Ini kita curigai. Kalau kata dokter sih, tadi semua makanan kalau dibakar memang pasti gosong. Pasti gosong. Cuman biasanya, untuk ibu-ibu di rumah atau di studio, biasanya baunya itu khas kalau plastik dibakar. Iya. Gitu, akan ada bau khasnya dikit. Tergantung komposisi plastiknya. Kalau emang kandungan plastiknya banyak, biasanya bau plastiknya lebih dominan. Oh lho 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 lho. Hmm, baunya kecium bu. Buat pemirsa yang di rumah yang mau nyium datang ke studio. Hehehe, kelamaan. Oke. Dan salah satu ciri-cirinya adalah ketika dibakar, apinya begitu diangkat dari sumber api, dia nggak langsung mati. Nggak langsung mati. Seperti plastik kan? Plastik kalau kita bakar biasanya lama gitu, dengan satu titik api tertentu. Dan tadi denger nggak? Kalau lo denger sebenarnya pas waktu ini dibakar, bunyi. Kayak kertek, 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 kertek. Oke, ini belum mati. Nah, sekarang kita bandingkan sama yang tidak mengandung plastik. Oke, pegang. Maksud lo, taruh aja di situ. Gue kaget. Ini yang tidak mengandung plastik. Kita bisa lihat perbedaannya pemirsa. Iya, ini tempe mendoan. Kalau ini lebih dominan bau makanannya malah kalau yang ini. Bau plastik tidak tercium. Dan untuk ngebakarnya lebih sulit daripada yang tadi. Iya, benar. Benar. Untuk dibakarnya lebih sulit. Lebih sulit untuk dibakarnya. Nah, kita sudah melihat perbedaan yang lumayan signifikan dari bau, terus juga dari proses pembakarannya. Yang ini lama banget, yang ini cepet banget. Nah, sekarang kita mau coba bakar beras ya. Ini beras asli. Gimana cara bakarnya, Pak? Pertanyaannya gimana cara bakarnya? Taruh di sini. Aduk, teman-teman kreatif kita benar-benar kreatif loh kadang-kadang. Mungkin dari tekstur juga kita sudah bisa perhatikan ya. Kalau beras asli itu biasa kalau kita taruh di jari, eh sorry, di kelapak tangan seperti ini. Dia menyisakan kayak ada seperti debu-debu gitu. Kalau sintetik, biasanya bersih. Sangat-sangat bersih. Nah, kalau di oplos biasanya. Ini kalau kita perhatikan, biasanya beras asli itu teksturnya beda-beda ya. Kalau, iya teksturnya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Iya, kalau mereka rata-rata sama. Dan kalau beras yang bukan plastik, eh sorry, dan beras plastik, itu nggak punya mata. Jadi kita tidak bisa melihat ya? Ada istilahnya mata beras, ya nggak bisa melihat. Mata beras itu terletak di tengah biasanya warna putih. Oh iya, iya, iya. Ini kecil, kecil, kecil. Ada, ada, benar, benar, benar. Ya, dan yang paling khas dari beras asli adalah karena beras asli mengandung vitamin B, itu warnanya lebih pudar atau lebih keruh daripada warna beras sintetik. Oke, jadi kalau ketemu beras yang putih banget, itu jangan malah nafsu, harus waspada. Harus waspada. Apalagi bening ya, karena karakter sendiri dari plastik bening. Atau mungkin juga berasnya tadi awalnya keruh, cuma mungkin ke Korea mereka operasi jadinya putihnya bagus. Benar, benar. Lama ya prosesnya ya. Tapi yang masih gini, ini adalah tips ingat yang bisa anda lakukan. Jadi kalau pagi ke toko ngenggorengan, sekarang kemana-mana silahkan bawa korek dibakar deh satu-satunya. Bawa lilin juga ya. Bawa lilin juga dibakarin satu-satu. Tapi mendingan gini si pemirsa, mendingan ini kalau aku pribadi ya, misalkan kita belanja di tempat yang baru, misalkan beli gorengan di tempat yang baru, nggak ada salahnya kita korbanin satu sampai dua gorengan, untuk pastikan itu aman, baru kemudian kita konsumsi, gitu. Ya, kita akan bahas lagi nanti ya, tetap di bahasa-basi, bahasa nabah, sini. Nah, kita balik lagi di bahasa basi. Sebelum kita bahas lebih lanjut kesimpulan dan apa yang harus kita lakukan terhadap masalah yang terjadi, saya mau kasih tau nih buat ibu-ibu dan buat calon-calon ibu yang seneng banget belanja. Mulai sekarang, kalau ibu-ibu belanja apa aja di... Kok soalnya gitu sih, Pak? Biar ada perbedaan. Oh iya, benar-benar. Kalau ibu-ibu belanja apa aja di Carrefour dan Transmart, menggunakan kartu kredit Bank Mega, jenis apapun akan dapat diskon 10%. Berlaku untuk semua produk tanpa terkecuali, termasuk barang elektronik dan juga barang promosi lainnya. Misalnya, ibu beli kompor, ibu misalkan beli setrika, ibu beli AC dan segala macemnya, udah ada label diskonnya 30%. Kalau pakai kartu kredit Bank Mega, jenis apapun tambah lagi 10%. Jadi 40%. Hidup Wendy! Hidup! Enak kan? Nah, makanya mulai sekarang ibu-ibu, buruan belanja ke Carrefour dan Transmart aja. Dan ini juga merupakan salah satu solusi untuk menghindari rasa paranoid, beli berasnya di Carrefour dan Transmart aja. Karena konditasnya terjamin. Apalagi kalau mau gratis, bu, perginya sama kakak Cipan, sama kakak Wendy. Jangan dikasih ide ke mereka, setelah mereka ngikutin. Dokter, sekarang gimana nih dok? Untuk kebiar masyarakat, jadi solusinya apa dok? Ya, sebenarnya solusinya paling penting dua komponen ya. Pertama, masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pemerintah. Nah, untuk masyarakat, pintar-pintarlah mengenal, bukan cuma beras plastik ya, tapi makanan yang lain. Kalau tips dari saya, jauh lebih baik masak di rumah, jauh lebih baik punya produk-produk sendiri, dan sebisa mungkin untuk menghindari makanan yang baru dikenal, atau pedagang yang baru dikenal. Nah, kalau udah terlanjur nih, biasa orang nanya, kalau udah terlanjur, kalau udah terlanjur itu ada fase yang akut, ada fase yang jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya diare atau muntah. Kalau tiba-tiba diare atau muntah, atau sudah makan tadi yang gorengan atau beras plastik, itu sebisa mungkin minum karbon aktif, untuk mengeluarkan racun-racun yang tadi. Karena karbon aktif akan mengikat racun-racun yang di dalam tadi. Terus, berikutnya untuk pemerintah. Kalau Indonesia sendiri kan udah punya, saya pikir lahan yang sangat besar ya, jadi mungkin pemerintah bisa sebisa mungkin untuk melakukan kontrol. Kontrol mulai dari, ya bukan cuma dari BPOM-nya ya, mungkin kita juga dari para dokter, mungkin dari para orang-orang masyarakat gitu. Pokoknya kita saling bahu-membahu dan bersinergi di sini. Karena ini menyangkut generasi penerus kita ya, karena nasi merupakan makanan pokok gitu. Oke, mudah-mudahan pemirsa mendapatkan sebuah masukan dari sini, jadi nggak paranoid, tapi kembali bisa memisahkan mana yang asli, mana yang buatan. Dan kabar baiknya adalah gorengan tadi mengandung plastik sudah dimakan oleh kita semua di sini. Hooray! Aku makan plastik, Pak Risa! Dan sudah punya boleh menyampaikan sesuatu, saya ada kabar gembira buat para pengoplos, buat para pembuat beras plastik. Semoga Anda cepat sadar, dan kabar gembiranya, sebentar lagi Anda akan dikoleng oleh TransTV untuk Sinetron, aja pembuat beras plastik. Kita ketemu lagi, Pak Cikgu, Pak Cikgu, Pak Cikgu. Bye! Terima kasih telah menonton!